Hai assalamualaikum balik lagi bersama aku jadi apa kabar kamu semuanya terima kasih karena mengklik this channel semoga kamu dimulai reski dan bahagia bersama keluarga ya kali ini kita akan bicara soal gunung dan asal kita kita tahu Indonesia itu adalah negara yang paling banyak gunungnya bukan cuma satu dua tiga tetapi banyak say nah jadi baru-baru ini terjadinya letusan gunung berapi asalnya itu aku nggak tahu ya gunung mana satu yang meletus ada yang mereka bilang cuma satu ada yang dua jadi aku juga penasaran untuk video kali ini kita akan reaction cuplikan cuplikan gunung berapi yang meletus di Indonesia aku juga penasaran sebelum kita mulakan jangan lupa subscribe channel ya terima kasih enggak usah lama-lama berlangsung saja kita ke video selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim tak hanya lewatolo semeru juga luncurkan lawa pijar 300 meter itu no debunya ya debunya wih turun ya semuanya berlarian asli kalau ada gunung-gunung ini yang ada di daerah kalian komen di bawah ini adalah erupsi gunung api gunung api bangun ini 2020 Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang aktif erupsi yang terjadi di salah satu gunung dapat mengakibatkan gunung lainnya mengalami peningkatan aktivitas vulkanik asalkan antara gunung satu dan lainnya itu memiliki dapur magma yang sama Indonesia menguang banyak sekali gunung berapi ya maka tak heran jika saat ini banyak sekali gunung-gunung di Indonesia yang mengalami peningkatan aktivitas vulkanik nah berikut ini adalah beberapa kejadian peningkatan vulkanik yang terjadi di gunung berapi di Indonesia pada dunia oke yang pertama erupsi Lewo Tolok Dewo Tolok ini dimana ini kamu komen di bawah ya gunung 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 di atas pucat erupsi menyebabkan beberapa desa di sekitar lereng gunung hujan abu dan pasir orang kampung semua lari di dalam zona perkiraan bahaya di dalam area kawang gunung dan di seluruh area dia punya debu tingginya hujan awan panas hujan hujan warga sekitar gunung pun panik berhamburan seperti yang diketahui di NTT ya gunung lewat tolong memiliki ketinggian 1.423 meter di atas pembukaan laut status gunung berapi ini adalah waspada level 2 sejak 7 Oktober hujan awan panas hujan awan panas gunung tersebut dipercaya pernah erupsi dasyat berkali-kali sejak tahun 1.666 hingga 1.920an hujan awan panas 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 gunung merapi runtuhannya ini oke tuno baru nih 11.2020 oh my god tim reaksi cepat BPPD provinsi daerah istimewa Yogyakarta memantau perkembangan aktivitas gunung merapi melalui udara menggunakan helikopter hasilnya ditemukan banyak runtuhan baru di puncak gunung itu runtuhan ini mengarah ke lereng merapi yang secara dominan menuju ke barat dan barat daya dilihat dari morfologinya material tersebut mengarah ke hulu kali senowo kali poti dan kali lama berdasarkan informasi dari tim reaksi cepat untuk wilayah barat daya ada beberapa material yang berada di lereng rapi aduh menurutnya ini buruk kali gendol terlihat ada runtuhan material baru perkiraan sementara runtuhan tersebut berasal dari bukaan kawah di dinding sebelah barat kenapa boleh runtuh anumnya ya kuno gunung sumeru ini gunung pendangkian ya kebanyakannya ini kuno ini pun lavanya keluar gunung sumeru di lumajeng jawa timur meluncurkan guguran lava pijar petugas menemukan luncuran lava pijar berjarak luncur sekitar 300 meter luncuran guguran lava gunung sumeru terlihat jelas dari daerah kecamatan pasirian dan dipuro dan pronojiwo guguran lava ini mengarah ke daerah desa supit uran menurut data dari pos pantau gunung sumeru guguran lava pijar ini tercatat terjadi wih lavanya turun ya berdasarkan data gunung sumeru tercatat mengeluarkan letupan sebanyak 2 kali saat ini gunung sumeru masih di level 2 masih di level 2 ini gunung sumeru nih dimana kamu komen di bawah lahar dingin sumeru sumeru juga oh ini ini air atau apa ya tuh macam banjir gunung sumeru di lumajang cawa timur kembali memuntahkan lahar hujan akibatnya material vulkanik memenuhi sungai besuksan hingga mengakibatkan jalur 2 kecamatan terganggu selain material vulkanik aliran lahar dingin juga membawa sejumlah material lain seperti beberapa batang kayu dan batang luapan lahar dingin terjadi setelah kawasan puncak gunung sumeru di buyuk hujan cukup deras selama beberapa jam jalur penghubung yang tertutup material vulkanik di kecamatan pas ngejembe dan janipulo membuat keluarga yang hendang menyebrang harus bahaya betul kalau orang mau lalui ada lori juga takut ini dimana lagi asima gunung-gunung di indonesia semuanya kebanyakannya aktif ya ah itulah tadi beberapa kejadian peringkatan vulkanik yang terjadi di gunung berapi indonesia pada 2020 gimana menurut kalian jangan lupa berkomentar di bawah ya oh my god tadi kita sudah selesai reaksinya cuplikan-cuplikan terjadinya letusan gunung berapi di indonesia ya jadi kalau namanya letusan itu asli kita gak bisa jangkai di kapan bisa terjadi karena itu bisa dibilang bencana alam ya jadi terus tadi yang gunung semeru kalau aku gak salah itu gunung pendakian ya jadi kalau bilang disini semoga aku doakan indonesia itu baik-baik aja dan kalian juga jangan lupa berdoa kalau namanya bencana alam itu kita emang gak bisa jauh ya jadi ya selesai reaks kita untuk kalian terima kasih buat kamu yang sudah lukis video ini semoga kita ketemu lagi besok atau sore ya insyaallah so ya thanks for watching see you in my next video assalamualaikum thank you and I love you whoo Terima kasih telah menonton!